Bripka RR akui sita senjata api Brigadir J, khawatir tembak kuat Maruf di Magelang karena bertengkar. Bripka Riki Rizal alias Bripka RR ternyata sempat menyita senjata api milik Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J saat di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Adapun Senpi itu disita karena Bripka RR khawatir lantaran Brigadir J sempat terlibat pertengkaran dengan asisten rumah tangga Ferdi Sambo, kuat Maruf. Menurut Erman, Senpi milik Brigadir J dibawa oleh Bripka R ke kamar anaknya Ferdi Sambo. Tindakan itu dilakukannya sebagai inisiatif pribadi untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Erman mengatakan hal itu juga telah dibuktikan kliennya dalam tes poligraf yang dilakukan penyidik dengan menggunakan light detector beberapa waktu lalu. Diberitakan sebelumnya, Bripka Riki Rizal mengaku pernah melihat supir pribadi Irjen Ferdi Sambo, kuat Maruf bertengkar dengan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Bripka Riki, Erman Umar. Dia menceritakan bahwa kuat Maruf dan Brigadir J sempat bertengkar di Magelang. Erman menuturkan bahwa pertengkaran tersebut lantaran kuat Maruf pernah memergoki Brigadir J mengendap naik turun tangga di Magelang. Namun, dia tidak mengetahui apakah hal itu terkait pelecehan seksual atau tidak. Saat insiden itu, Bripka Riki Rizal dan Barada Richard Eliezer alias Barada E sedang mengantar anaknya Ferdi Sambo ke sekolah Tarunan Nusantara. Namun saat di tengah jalan, Barada E mendapatkan telepon dari istri Sambo untuk pulang. Saat itu, kata Erman, asisten putri Candrawati yang bernama Susi juga ada di lokasi. Dia melihat atasannya itu menangis di dalam kamarnya. Di saat yang bersamaan, Brigadir J pun berupaya untuk menemui putri di dalam kamar namun ditahan oleh kuat Maruf memakai pisau. Tak lama setelah itu, Bripka Riki pun menemui putri Candrawati di dalam kamar yang ternyata sedang berbaring. Putri pun meminta agar Bripka Riki memanggil Brigadir J. Erman menuturkan bahwa Bripka Riki sempat kembali menanyakan peristiwa yang terjadi kepada Brigadir J seusai keluar kamar. Namun, Brigadir J menyatakan bahwa tidak ada masalah. Terima kasih telah menonton!